Winger muda Persik Kediri jelaskan selebrasi pascah cetak gol Selebrasi pemain Persik Riyadno Abiyoso usai mencetak gol ke gawang Bayangkara FC di BRI Liga 1 Performa Persik Kediri yang tancap gas pada dua pekan awal putaran kedua Liga 1 Tak bisa lepas dari kontribusi pemainnya Tim berjulukan Macan Putih itu bahkan mampu menyapu bersih dua laga awal putaran kedua Liga 1 dengan enam poin sekaligus Persik Kediri mengalahkan Bayangkara FC 32 Kamis, tanggal 19 Januari 2023 Dan mengalahkan Madura United 2-0 pada selasa tanggal 24 Januari 2023 Riyadno Abiyoso menjadi salah satu pemain yang performanya paling tokcer di skuad Persik Kediri selain Renan Silva yang membukukan dua gol dalam periode itu Dua gol bukan untuk saya sendiri, tapi untuk tim Tentu sangat bersyukur membawa tim menang, tutur Abi, panggilan karib Riyadno Abiyoso Dua laga itu merupakan momen comeback Abi selepas berkutat dengan cedera Situasi itu yang membuatnya baru tampil selama 13 laga Dia bahkan terlihat emosional ketika mencetak gol kemenangan atas Bayangkara FC pada menit 82 Abi membuka jersey dan dihadiahi kartu kuning Winger berusia 24 tahun itu bahkan mencetak gol sensasional Shooting kaki kiri dari luar kotak penalti menit 76 memastikan kemenangan Persik atas Madura United Yang jelas, saya sangat senang bisa kembali ke lapangan, membantu tim agar lebih maksimal, tukas Abi Terima kasih kepada pelatih yang memberi kepercayaan dan juga supporter yang terus mendukung kami Imbu eks pemain Persela Lamongan itu Yang pasti, Riyadno Abiyoso belum puas dengan kontribusinya yang tergolong krusial untuk Persik ke diri sejauh ini Pada Liga 1 musim ini, Abi mencetak 3 gol Statistik itu nyaris menyamai kontribusinya untuk Persela musim lalu dengan 4 gol dari 30 laga Selain 2 gol ke Gawang Bayangkara FC dan Madura United Satu golnya tercipta ketika Persik kalah 1-2 melawan PSIS Semarang tanggal 18 Agustus tahun 2022 lalu Saya bangga berada di tim Persik ke diri Semoga bisa memberi kontribusi lebih baik lagi ke depannya Tandas alumni Persela U20 tersebut Kami akan terus bekerja keras pada setiap pertandingan di putaran kedua Kami berharap supporter mendukung sampai Liga 1 selesai Tuntas dia Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe